Halo guys selamat datang di channel TV otomotif pusatnya berita otomotif dunia guys kalian percaya enggak sih kalau varian motor bebek itu masih eksis dan rame peminat ah masa buktinya kayak yomaha mx aja sampai sekarang masih ada di tanah air ya meski varian terbarunya belum menyusul masuk juga sih hahaha tapi seenggaknya ada beberapa nama motor bebek yang masih bisa bertahan loh dibalik gempuran skuter matic entry-level hingga Maxi salah satunya selain yamaha mx tadi ada juga dari Honda yaitu wave 110 Alpha Edition ayolah pernah denger gak kira-kira sama varian yang satu ini cocok dong kalau belum kita kepoin aja gimana yuk tonton videonya sampai habis dan temukan spike selengkapnya berikut saudara Supra dijual 11 juta Honda Wave 110 Alpha Edition versi dari TV otomotif kembaran Supra gimana tampilan terbaru Honda Wave 110 guys mungkin kalau ngelihat tampilan atau wujud fisik motor ini secara langsung rasanya enggak asing banget kan hahaha bener banget hal ini karena Honda Wave 110 ini punya tampilan dan model yang mirip banget sama varian Supra batya sometimes ada juga sih orang-orang yang lebih niranya tuh mirip Revo selain itu guys masih seputar desain mungkin juga bisa dibilang motor ini out of concept kalau dibandingin sama motor-motor modern zaman sekarang Honda Wave 110 Alpha Edition ini kekeh hadir dengan model dan tampilan yang super klasik konsep tubuhnya ramping dan dilengkapin sama fairing atau sayap yang yang juga minimalis seenggaknya itu sih garis besar yang bisa diambil dari look motor ini dan masih nggak ada bedanya juga dengan varian motor bebek pada umumnya motor ini dirancang dengan wajah bermoncong dan di bagian kepala ada sepasang lampu utama kemudian di bagian jok juga kelihatan lempeng dan nggak ngisyaratnya tipikal motor modern sama sekali dan dari yang bisa kita lihat ada juga grafis berbentuk bola dan bintang di bagian sayapnya nggak gimana-gimana sih sebenarnya cuman random aja ya guys kenapa gitu bisa ada dua gambar disitu dan kalau dirinci dari segi pewarnaannya motor ini overall adalah paduan antara merah menyala dengan hitam dan dikombinasiin juga sama grafis dengan sedikit aksen putih dari stang jok dan sayap keseluruhannya adalah hitam sedangkan tabeng spagbor dan bodi belakang berwarna merah guys namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini ada apa aja di bagian perfituran nah guys sekarang kita nyambung ke bagian fitur nih dan sebelum itu kita udah sama-sama tahu ya kayak gimana sih model desain dan tampilan dari motor ini bahkan kalau bisa dibilang Honda web 110 ini mungkin lebih kayak varian yang ketinggalan zaman dengan usungan model kayak gitu balik lagi soal fitur deh mungkin juga kalian udah nggak terlalu banyak berharap ya guys untuk yang satu ini dari bagian lampu masih sangat sederhana bahkan bentuk batok lampunya juga biasa aja dan di dalamnya pakai jenis halogen begitu juga panel meternya semuanya masih dikemas dalam bentuk analog tanpa ada sentuhan teknologi canggih atau modern sedikitpun lalu di bagian velg kelihatan juga masih pakai model jari-jari dan remnya pun bermodel trombol untuk bagian depan maupun belakangnya gimana motor zaman sekarang ada yang lebih simple lagi dari ini nggak jangan salah ya ini termasuk keluaran 2021 loh oke guys overall setelah kita pastiin perlengkapan fiturnya tadi mungkin emang Honda web 110 Alpha Edition ini secara kegunaan lebih cocok ya buat warga pedesaan dimana kebanyakan dari mereka lebih memilih kendaraan yang sederhana dan nggak neko-neko gitu atau dalam artian tuh gini selagi masih bisa dipakai buat ngalor ngidul sehari-hari dibawa pergi belanja atau ke sawah menurut mereka itu mungkin udah lebih dari cukup jadi nggak ada yang namanya kekhawatiran atau ketidakpuasan karena nggak dilengkapin fitur yang canggih atau apapun itu karena basicnya mungkin juga sulit bagi mereka buat adaptasi dengan itu semua asek tapi kalian setuju nggak sih guys atau ada pendapat lain nih cek performa mesin Honda Wave 110 Alpha Edition apa mau nyari apa mau nyari yang spek mesin gede 250cc dengan power sampai 20 daya kuda ya malah salah lapak ya yang ada hahaha eh tapi nggak boleh gitu dong guys meski motor ini terlalu menerapkan gaya hidup sederhana tapi kita harus tetap apresiasi loh karena apa ya karena dia bisa survive sampai sejauh ini dan masih dapat upgrade terbaru dibalik gempuran motor metik yang gak habis-habis nah dari area dapur pacunya sendiri Honda Wave 110 Alpha Edition ini mengusung mesin dengan kubikasi 109,11cc satu silinder dan dilengkapin teknologi Fuel Injection wih main juga sih lalu untuk besaran output powernya sendiri adalah mencapai angka 8,2 daya kuda dengan torsi puncak di angka 8,4 Nm sedangkan opsi transmisinya jelas cuman satu yaitu manual 4 percepatan dan dengan tampilan super sederhana fitur juga seadanya dan mesin yang udah lebih dari cukup buat bolak-balik kuarkop kira-kira berapa sih guys besaran harga untuk satu unitnya penasaran kan cek fakta menarik Honda Wave 110 dan harga resminya nah guys mungkin dari tadi kalian udah dibikin bingung dan heran ya kok varian motor begini masih ada dan eksis sih sampai sekarang atau mungkin orang-orang manis sih yang masih antusias sama motor jenis ini sampai-sampai variannya terus dapet upgrade oke oke guys kita paham banget kok dengan semua kebingungan itu yaudah deh ya di jab satu-satu nih pertama Honda Wave 110 Alta Edition ini diluncurin khusus untuk pasar Vietnam guys lalu asal kalian tau aja pasar motor bebek di Vietnam itu masih besar banget dan rame peminatnya dan salah satu yang digemari ya ini Honda Wave 110 jadi gak heran deh kalau sampai sekarang pun Honda masih rajin buat kasih upgrade ke varian lawasnya ini lawong masih ada yang beli kok kenapa harus di stop ya kurang lebih begitu lah ya isi hati Honda saat itu kemudian soal tampilan dari motor ini yang didominasi warna hitam dan merah ternyata itu emang disesuaiin sama warna bendera Vietnam guys dan kalian masih inget kan sama grafis bola dan bintang berwarna kuning di bagian sayap yang sebelumnya kita anggap random tadi setelah dicari tau ternyata kedua gambar itu adalah representasi dari tim sepak bola Vietnam yang identik sama warna hitam, merah, dan kuning varian yang super eksklusif banget ya untuk warga Vietnam terakhir untuk harganya sendiri satu unit Honda Wave 110 Alpha Edition ini dijual dengan kisaran harga 15.000 Vietnam dong atau setara dengan 11 jutaan aja loh hmm gak cuman sederhana di tampilan fitur dan mesinnya aja tapi ternyata harganya juga lebih sederhana di kantung ya apakah Honda Wave 110 tadi masih termasuk motor idaman kalian guys share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya semoga informasinya bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan channel kami sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe like, share, dan aktifkan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya selamat menikmati